Hai, saya Fakhruddin Zudjako, guru sosiologi di SMA Regi Satu Sambu Majan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Saya adalah Google Certified Educator Level 2. Alhamdulillah, sebagai guru saya telah mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan Google Workspace. Selain dari itu, saya juga telah memberikan pelatihan kepada rekan-rekan guru dalam event pemanfaatan akun belajar Google Workspace untuk pembelajaran. Pelatihan ini berlangsung sejak tahun 2020 hingga saat ini, baik secara tata muka maupun secara dari. Saya sangat bersemangat untuk menjadi Google Certified Trainer. Harapannya bisa menginspirasi dan menjadi manfaat yang lebih luas. Dalam penyelidikan aspek keterampilan, guru memberikan tugas belajar dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Namun biasanya, formatnya standar dan bagus. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat LKPD yang menarik dan interaktif. Yuk, simak baik-baik tutorialnya. Langkah pertama, buat proyek slide baru. Kemudian, berikan judulnya. Ubah paper menjadi ukuran A4. Langkah kedua, masukkan kontennya. Buat judul proyek. Kemudian, form identitas dan kelas peserta didik. Berikutnya, buat apersepsi sebagai introduksi dan stimulasi peserta didik masuk ke pembahasan materi pelajaran. Kemudian, masukkan video pembelajaran. Cari video yang relevan di YouTube. Jadi, video ini merupakan konten pelajaran yang wajib peserta didik pelajari sebelum menjawab pertanyaan. Kemudian, berikan pertanyaan sebagai feedback peserta didik setelah menonton video tersebut. Berikutnya, buat shape sebagai ruang untuk memasukkan jawaban. Selanjutnya, atur dan sesuaikan kembali layoutnya. Ubah jenis suruf, ukurannya, maupun tata letaknya. Bisa juga menggunakan tema template yang disediakan Google Slide. Langkah ketiga, bagikan LKPD HyperDoc ini kepada peserta didik. Pastikan aksesnya diatur menjadi publik. Kemudian, buka browser baru dengan akun yang berbeda. Lalu, masukkan link yang tadi sudah dikopi. Kemudian, ubah teks URL address berikut. Nah, link ini yang diberikan kepada peserta didik. Mereka bisa menyelesaikan tugas LKPD HyperDoc dengan cara menggunakan template yang akan disimpan pada drive mereka. Demikian tutorial membuat LKPD HyperDoc dengan menggunakan Google Slide. Terima kasih telah menonton!